Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Patut disyukuri dan membagakan kain kiswa kabah tiba di kodok pesantrian Ponpes Fatikatul Quran yang terletak di Desa Huko-Huko, Kecematan Pumala, Kabupaten Kulaka yang bertepatan malam istigosa guna memohon doa kepada Allah SWT agar diberikan keselamatan dan dijauhi dari bara bahaya. Malam istigosa berlangsung secara khidmat seluruh santri Fatikatul Quran dan tamu undangan. Terlihat juga para santri menciumkan kiswah pasalnya ini momen langka dan berharga. Sebelum berlanjut jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Ruang Redaksi kami. Dari penuturan pengurus Ponpes Fatikatul Quran, Ustaz Basir mengatakan rangkaian ini sebagai wujud meningkatkan keimanan kepada sang pencipta sehingga bisa terhindar dari segala marah bahaya dan lain-lainnya. Sementara hadirnya kain kiswah di Ponpes, ya kata Ustaz Basir, ini merupakan hadiah dari cucu ke-25 Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani yakni Dr. Muhammad Fadil Jailani Al-Hasani guna menyambung hubungan siatu rahmi kepada masyarakat Indonesia dan beruntungnya kiswah ini sampai di Ponpes sehingga bisa diperlihatkan kepada santri dan tamu undangan lainnya. Ia menambahkan kiswah yang diperlihatkan merupakan kiswah tahun 2010 di mana tiap tahun jadi tanah suci diganti yang baru. Alhamdulillah, pengajian ini khusus, hikmah, dan niatnya adalah istri bursa kita sama-sama kumuh, beraminta selamat bersama Allah begitu juga kita menerobakan daerah kita, khususnya kapal dan puraka khususnya lagi umumnya adalah di Indonesia bisa dijaga oleh Allah dari segala macam marah bahaya kita disatukan dalam ikatan iman bisa disatukan dalam kuah islamian dan wakonian sehingga berharapan kita bisa hidup dengan bahagia semuanya karena kalau orang hidup bahagia insya Allah meninggalnya juga bahagia atau khusus khatimah. Saya dengar ini pengajian perdana yang diperlukan dan akan terus ini sebetulnya banyak kegiatan cuma ini dibilang perdana karena memang dikumpulkan dari beberapa jamaah-jamaah yang ada di Kabupaten Kulaka dari jamaah Yasi, Bajri Stahlim itu kita setiap bulan gabung di tempat ini untuk istri bursa bersama sekalian itu silatuh rahim di bertempat di Pondok Pesantren Ketiratul Kur'an Tadi usai sholat wajib ada beberapa sholat-sholat yang dilakukan? Ya, tadi itu kita selesai sholat isya kemudian kita lanjutkan dengan sholat taubat kemudian kita sholat subhutul iman sholat minta supaya Allah tetapkan keimanan kita kemudian kita lanjut dengan sholat hajat dan kemudian kita tutup dengan sholat ditab ilbala atau sholat minta perlindungan dari Allah dari segala macam bencana Ustaz, satu ke apa, apa, apa sangat-sangat yang spesifik malam ini adanya kain kiswah dari tanah suci ya seperti apa ya Ustaz? Alhamdulillah kiswah ini adalah hadiah dari jalur Sheikh Fadhil Sheikh Fadhil itu beliau adalah cucu ke-25 Sheikh Abdul Qadri jalan di Raja Babu'an beliau ingin menyambung hubungan sholat urohim lewat kiswah ini supaya Indonesia dapat barokah dan Alhamdulillah untuk Indonesia ini tempatnya ada di Kabupaten Kolaka ini tempatnya di Kondok Pesantren Fatihatul Quran di 2010 kiswah ini? ya, kami punya 3 kiswah satu kiswah penutup makam Nabi satu lagi kiswah deket misannya Nabi yang deket misan itu umurnya 200 tahun yang penutup makam Nabi umurnya 100 tahun ini kiswah di ini kiswah tahun 2010 penutup bagian sepanjang yang lalu ya, karena setiap tahun diganti kiswah itu terus pertama mampir di Kolaka di Pesantren Yusas? Alhamdulillah apakah yang digunakan untuk kebarukan adalah di Kondok Pesantren ini sebetulnya kiswah ini perjalanan di Kedipu di Perkiriman di Jakarta tapi Ombak-Ombak-Ombak sampai di bandara misalnya di Bandara Pumala jadi kita langsung tinggal ambil jadi setelah selesai di sini terus ada kita tempat penyimpanan jadi yang menyimpan ini tidak mau disebutkan namanya dimana rumahnya artinya dia akan menuju yang diinginkan sekarang Kodok Pesantren ini belum punya tempat untuk menyimpan barang yang mulia oke hikmah apa yang bisa kita petik malam ini intinya saya adalah mengajak saudara-saudara saya untuk beristihah bersama tentunya dalam Al-Quran Allah katakan mintalah pertolongan dengan sholat dan sabar makanya kita minta pertolongan Allah yang pertama kita melalui sholat ada sholat taubat ada sholat sebutuh iman ada sholat hajat ada sholat kemudian kita tinggal bersabar kalau menjalani segala sesuatu takdir Allah kita sabar tentunya insya Allah Allah akan berikan yang terbaik untuk para santri yang mundur sini ada kesan Alhamdulillah santri sangat antusias santri sangat bahagia dengan adanya kiswa ya walaupun seadanya tapi saya yakin ini berkesan bagi santri untuk lebih yakin lagi untuk lebih semangat lagi dalam mengapalkan Al-Quran dan memahami ilmu-ilmu agama Islam satu lagi persiapan menyambut kiswa seperti apa Alhamdulillah kita berjalan saja apa adanya sulit untuk dijelaskan karena kiswa ini karena kiswa ini sudah tiga kali di sini tapi segala sesuatu biaya yang kita keluarkan untuk menyambut kiswa ini seolah-olah datang sendiri berarti sudah tiga kali yang ketiga kali di pesantren ini kita hanya tabarukan-tabarukan saja dari malam ini dirangkaikan sekaligus istirahat kemudian kita tabarukan jadi kalau mesjid lain belum mesjid lain belum kita belum berani karena perawatan kiswa ini sangat sulit kami takutnya orang yang negang kiswa ini maaf mungkin habis makan goreng atau makan makanan kemudian nolanya itu kiswa itu tidak bisa digersihkan karena kainnya itu sutra dan kaligrafinya itu adalah emas dan pera emas dan pera kita untuk diketahui kain kiswa adalah kain yang menutupi Ka'bah di Mekah Saudi Arabia kain ini biasanya diganti setiap tahun pada tanggal 9 selinja hari ketika jemaah haji berjalan ke bukit Arafah pada musim haji kama kiswa dalam bahasa Arab berarti selubung kain yang dikenakan pada peti dan seasal dengan kata kiswi dalam bahasa Ibrani setiap tahun kiswa lama diangkat dipotong-potong menjadi beberapa bagian kecil dan dihadiahkan kepada beberapa orang pejabat muslim asing yang berkunjung dan organisasi asing beberapa diantara mereka turut bertukar sopener haji pembuatan kiswa yang terkenal pada masa jahiliya adalah Adi Batsnatila binti Hibban ibu dari Abbas bin Abdul Muttalib pada masa-masanya sebelum Umar bin Khattab memotong-motongnya dan membagi-bagikannya kepada para jemaah yang hendak menggunakannya sebagai pelindung dari panasnya suhu kota Mekah biaya pembuatan kiswa saat ini mencapai 17 juta real Saudi kain ini memiliki luas 658 meter bujur sangkar dan terbuat dari sutera seberat 670 kilogram jahitannya terdiri dari benang emas seberat 15 kilogram kain ini terdiri dari 47 bagian kain dan masing-masing kain memiliki panjang 14 meter dan lebar 101 meter kiswa dipasang mengintarik gabat dan direkatkan ke tanah menggunakan cincin tembaga jahitan ayat-ayat Quran dan biasanya dirancang secara manual sekarang dibantulah komputer yang mempercepat masa pembuatan kain ini dari kompleks blok MBD Kendari jurnalis ultralansri mengabarkan untuk Anda selamat menikmati